Intro Hey, video kali ini aku mau share tentang perjalananku ke desa Wai Rebo Indonesia Aku juga mau bagi tips buat temen-temen yang mau kesini Budgetnya berapa, apa aja yang harus dibawa, dan bahkan hal yang gak akan kalian duga selama disini Penerbanganku kali ini dimulai dari Bali ke Labuan Bajo via Maskapai Nam Air Durasinya 1 jam, dan harga tiket Bali, Labuan Bajo pulang pergi sekitar Rp2.235.000 Sempet bandingin Jakarta Labuan Bajo dan Bali Labuan Bajo Hanya aja harganya lebih tinggi Rp300.000an Jadi lebih hemat via Bali nih Tapi tetep aja ya temen-temen ya, sesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing Ya Setelah bertahun-tahun mengidam-idamkan Labuan Bajo Akhirnya bisa kesini Ke Komodo Island Sudah gak sabar Ini dia Bandar Udara Komodo Tiba di Labuan Bajo sekitar jam 4 sore Langsung dijemput sama Mas Ade dari Komodo Vacation Penjemputannya on time Dan so far puas dengan servisnya Mas Ade Aku masih punya waktu satu malem untuk istirahat dulu Gak mau sia-siain waktu Keliling kota Labuan Bajo Sambil lihat tempat yang enak buat chill nih disini Mumpung ngasih disini Nah temen-temen Mumpung kamu juga disini nih Kamu bakal ketemu orang-orang yang terlihat puas dengan liburan mereka Lihat tuh pada joget-joget Ada yang memang udah berminggu-minggu diving disini Malum ya Pulau Komodo Masuk dalam spot diving terindah di dunia Besok pagi baru deh mulai trekking ke desa Wirobonya Temen-temen pastikan pakai backpack Sepatu dan sendal jepit SIM card yang telekomsel Emang sih gak ada sinyal ya di Wirobonya Tapi in case kamu pengen update selama perjalanan Jadi SIM card ini akan mendungung banget Jadi jangan sampai salah pilih Oke Pagi ini kita mulai perjalanan kita ke Wirobo Dimulai dari Labuan Bajo Menuju Denge 3 jam perjalanan via mobilnya travel Oh iya Nanti setengah perjalanan udah mulai nih Gak ada sinyal sama sekali Terus lanjut naik ojek 15 menit Terus nanti trekking deh ke Wirobo Kurang lebih 3 atau 4 jam Selama di perjalanan kita disuguhkan dengan Laut Biru Indonesia Sayang kalau gak diabadikan Kita juga bakal lihat Laut Sungai Sungai Muara Pemukiman warga Ada hutan Sawah dan masih banyak lagi Jadi kita bentar lagi mau naik ke Wirobo Mau trekking Terus tadi dapet cerita juga dari Mas Ade Tour guide kita kalau orang-orang sini ternyata masih familiar dengan barter Which is barter is exist Jadi ketika orang disini di bawah Yang di bawah menuju ke Wirobo itu Kebanyakan petani Petani beras ya Terus orang Wirobonya itu penghasil kopi Jadi kadang mereka tukaran dari kopi ke beras Atau dari kopi ke ikan gitu-gitu Jadi nice Selama di perjalanan Aku sempat udah gak tahan banget nahan pipis Akhirnya Kita berhenti di depan rumah warga Seraya mohon izin untuk numpang pipis Di rumah yang aku singgahin ini Ternyata merupakan pengrajin kain tenun Bocoran nih Buat teman-teman yang mau beli kain tenun Mending beli langsung disini Soalnya Kalau udah di Wirobo atau Labuan Bajo Udah pasti harganya rada mahal Makasih ya ibu Udah baik hati numpangin WC-nya Tadi pas liat Itu kan lagi mendung ya Kayaknya mau hujan Jadi kita mau persiapan buat beli mantel Nah nanti mantel itu Buat persiapan kita pergi ke sana Terus semoga gak hujan Kalau gila sih hujan saya bakal jalan 3 jam kan Semoga gak hujan lah Persiapan gak apa-apa Semoga tidak hujan Harap melakukan lagi Nah lanjut kita ya Kabar buruk datang nih teman-teman Dari kejauhan kita udah bisa ngeliat mendung tuh Awal tebal kelabu Dan dipastikan hujan sama orang-orang sekitar Sekarang kita udah di pangkalan ojeknya Kita mau ke atas Kita naik ojek sekitar 15 menit Untuk motong 1 jam perjalanan Karena ngeri udah mendung banget ya Tuh di atas Jadi Wirobo-nya di atas Kita pake motor Dulu Misalnya kalau misalnya gak pake motor Nanti perjalanan bisa sampe 4 jam Jadi kalau misalnya pake motor Kita bisa 3 jam 15 menit kan Oke Oh udah dulu Nanti ade depan Ini Yuk Kita naik dulu Dan Hai Jadi udaranya disini udah dingin banget ya Iya Karena udah di gunung ya Ini abang namanya siapa bang Nama saya Yos Yos Saya dengan Yos 15 menit aja pake motor ya bang ya Iya Oke Ini kalau Panggil abang Bahasa manggarainya abang juga kah? Kalau bahasa manggarainya nanang Nanang? Nganang Oh nanang Laki-laki itu nanang Kalau cewek? Kalau cewek lu 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 Oh lu kalau cewek ya Bukan lu 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 Oke oke Jadi gitu ya Kalau cewek lu Lu Kalau Jongo tadi Nana Iya Oke Baik Wuh Lu Perjalanan Gak mungkin kita hentikan gitu aja Akhirnya dengan segala pertimbangan Kita semua nekat untuk lanjut trekking Dengan perlengkapan seadanya Yang penting Ada mantel ponco Optimis deh Sampai ke Werebo Itu kuncinya Kita di pos 2 sekarang Ini dia Wow Halo Bang Juventus Hai Emang sih Selamat trekking sempet mendung Untungnya gak hujan Ada beberapa rute yang licin Pastikan Kalau pijakan kamu mantep Terus sewa tongkat Untuk ngebantu Ngejaga Keseimbangan Past trekking Harga sewa tongkatnya Hanya 15 ribu rupiah Jangan lupa balikin ya Pas udah turun Awannya Gak jarang Kita juga papasan Sama orang lokal Yang bawa barang-barang Bisa dibayangin gak sih Yang bawa barang Barang-barang berat Kayak beras Yang beratnya bisa lebih dari 10 kg Akhirnya Sampai juga di desa Werebo ya Nah ketika sampai Kita bakal disambut Sama orang lokal Dan harus minta izin Sama ketua adatnya Lihat deh Videoku Sebelum video ini dong Yang itu tuh Yang pas ada ritual Asawiyahnya juga Sampai disini Kita gak dikasih Aktivitas khusus ya Murni ngeliat Keseharian orang lokal Interaksi dengan Sesama turis lokal Ataupun turis asing Anak-anak dan remajanya Nyaris gak ada disini Soalnya pada stay Di kampung bawah Untuk sekolah Pas weekend Baru deh Anak-anaknya pulang Ke Werebo Luar biasa ya Perjuangannya ya Buat kamu yang mau foto-foto Ini momen yang pas Untuk ngefoto rumah tradisional Desa Werebo Dengan bentuk kerucut Dan beratap icuk Sempat heran sih ya Di rumah ini bisa Sampai tiga puluhan orang Tinggal di dalam Wow Listrik disini Agak terbatas ya Jam sembilan malem Udah mulai gak ada listrik Jadi pastiin HP udah dalam Kondisi full charge Sebelum Mati lampu Kalau kamu suka Dengan star gaze Alias suka Ngeliatin bintang-bintang Boleh keluar Di tengah malem tuh Atau subuh-subuh Milky Way disini Katanya keren banget Bisa dilihat dengan Mata pelanjang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Desa Werebo Desa Werebo dikenal dengan Desa yang menghasilkan Kopi berkualitas Biji kopi yang sudah dipanen Dijemur Disangrai Bahkan ditumbuk Rasanya gak kalah Sama kopi Arabica Dan Robusta lainnya Nikmat banget Ini malam pertama kita disini Turisnya kayaknya enjoy aja tuh Menu kita cukup sederhana Yang penting ada sambal yang enak banget Semuanya kayaknya udah doyan sambal dia Setelah makan malam Lagi-lagi tidak ada aktivitas khusus Paling ngobrol sesama traveler aja nih Tukar cerita tentang apapun Sambil ngeliat bintang Nyaris ada build away Tapi karena udah gak sanggup nunggu Kecapean Kayaknya mau tidur aja Haha Good night ya Welcome to Werebo 6.30am Terima kasih telah menonton Keesokan harinya Bangun jam 6 pagi Dengan pagi yang dingin Kita langsung disiapin sarapan Hai Jadi sebenarnya udah jam 7 pagi Tapi kan karena di dalam sini Jadi kita agak gelap Kita kenalan dulu nih Ini ibu siapa namanya Ibu di liat Ibu di liat Oke Guliannya saya slow Lalu tiga Nah Kita mulain ya Tadi nyiapin sarapannya dari jam berapa Jam Jam Mulai sarapannya jam 7 Mulai masak-masaknya tadi jam 5 Aku juga sempat ngobrol Sama ibu-ibu yang nyiapin sarapan kita Tapi gak bisa ngobrol lama Dan Menu kita pagi ini adalah Nasi goreng, telur Dengan sambal Setelah sarapan Ada beberapa turis yang langsung kembali Ke Labuan Bajo Waktu itu cuaca kembali tidak bersahabat Kali ini Nekatnya harus lebih gede dari yang kemarin Gerimis beneran Bahkan di beberapa titik Sempat kena hujan Tapi jujur deh Gak masalah sama sekali Gak masalah jalan berjam-jam Kena hujan Pegel di pundak dan lain-lainnya Gak masalah ada lintah di kakimu Karena semua itu worth it banget Euphoria pas di wire boy itu Masih berasa Tau Tau Dua Wow So Four Range lalu aja turun dari warna ibu, terus kita ada lihat air terjun, kecil, tapi seder banget airnya oleh cowok cetakan ada gunanya, ada penyebar kemudian ayam airnya Yang pasti nih, nabung tenaga juga gak kalah penting Usahain rutin olahraga 3 atau 1 bulan sebelum trekking Tapi buat yang udah biasa trekking atau hiking berjam-jam Kayaknya sih gak akan ada masalah ya Jadi pastiin kalau kamu udah cukup fit untuk kesini Halo dadah Perjalanannya sangat menyenangkan Tidak melelahkan sama sekali Jadi warfif Sempat hujan lagi tadi Terus sempet dapat jeruk Ketiba jeruk 3 Jadi kita masing-masing satu Jeruknya asem Cuman segar banget Tapi kayak enak gitu Jadi ada sempetnya nantik pun Sekarang kita tunggu jalan ke Bali Kita ada di Labuan Bajo Bawa barang yang perlu-perlu aja ya Terus baju ganti untuk satu hari Handuk kecil dan peralatan mandi Percaya deh Jangan ngarep water heater juga Akhirnya disana disana tuh dingin sedingin-dinginnya Sampai menggigil Tulang aja sampe mau patah saking dinginnya Oh iya Tips dari aku Sebisa mungkin Bawa uang cash secukupnya Karena disana belum ada ATM BCA Bisa aja sih Pake ATM bersama Kalo yang punya akun mandiri Disini bakal gampang banget deh Kebetulan uang hotel dan paket ke WREBO Udah aku booking duluan sebelum berangkat Jadi uang cash murni buat makan dan jajan seperlunya aja Nah temen-temen Untuk paket ke WREBO 2 hari 1 malam Biayanya adalah 2 juta rupiah Itu sudah include, transport, dan makan selama di WREBO Harga bookingan hotel banyak yang ramah di dompet kok Kalo kamu backpacker dan gak masalah untuk share kamar rame-rame Bisa dapet tuh yang 70 ribu rupiah per malam Tapi kalo kamu mau yang standar Ada yang 300 ribu hingga jutaan rupiah per malam Jadi tergantung selera aja nih Baiklah Ini dia videoku tentang trip ke desa WREBO Warisan Indonesia Untuk dunia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.